Kita mau mengurangi kemiskinan karena kemiskinan menghasilkan perasaan menderita. Dan akhirnya kita sepakat untuk ayo kita kurangi, kita hapuskan kalau bisa kemiskinan. Maksud gue kayak harusnya kalau pas milihnya bukan by perasaan. Maksud gue, ya lo mau hidup yang kayak gimana, dunia yang kayak gimana, and then pilihannya lo cek mana yang paling mendekatkan ke situ. Ya karena keterlibatan perempuan dalam politik sangat sedikit kan gitu ya. Jadi kita harus memberikan afirmasi seperti ini. Nah kalau menurut gue harusnya afirmasinya bukan di level output seperti itu. Atasnya seperti itu masih ada lah seenggaknya basisnya. Tapi kalau untuk cut off di 40 untuk presiden gitu, gue sampai sekarang gak tau ininya apa gitu. Basis penalarannya apa. Iya itu dia. Oke Anda survei, ikutin polling ini buat tau aspirasi, untuk memetakan aspirasi publik seperti apa cawapres yang akan diinginkan oleh publik. Apakah akan sesuai dengan keinginan elit untuk menghindari split ticket voting. Di kitajawab.com Oke, welcome to TotalPolitik. Jumpa lagi dan hari ini kita sudah bersama seorang intelektual, content creator. Lu feminis gak sih? Enggak. Soalnya kita baru... Baru apa? Baru apa? Jalan-jalan gak? Baru ditinggal Rocky. Iya, dan beliau ini si beliau. Seorang... Lu podcast lu apa namanya? Ruang 28. Ruang 28. Gue tuh terakhir nonton podcast lu. Sebelum wawancara Bang Dede. Dede Basri. Dede Basri ini warnanya apa ya kan? Dan seperti biasa, dia selalu memikat ya. Jelasin hal-hal yang simple. Tarif waktu itu ngomongin pesawat kalau ada tarif pesawat kan ya? Iya, sempat gue sempat interview dia bahas tiket pesawat. Nah, free thinker. Anak UI. Cuma gue yang bukan anak UI disini ya. Logis, rasional gitu. Bukan feminis. Bukan feminis. Jarang loh itu. Iya, perempuan-perempuan aja. Jarang loh itu. Oke. Karnia Cita Irrani. Hai. Thank you loh. Kita buka jenis hitam-hitam begini sih semua. Iya, iya. Nggak janjian padahal. Makasih banyak. Kelihatan lebih kurus 20%. Dulu gue yang datang di tempatnya Karnia. Di gedung apa dulu kan? Ini ya, di kantornya Geolife ya? Iya. Enggak, yang di atas. Di atas. Oh, yang di Pakarti? Enggak. Pakarti itu di... Yang kuningan. Udah di... Oh, di... Zenius. Oh, di Zenius. Iya, iya. Yang kantor lama, Zenius. Iya, iya. Di kantornya Zenius. Benar-benar, kita sempat nge-podcast di sini dulu. Zenius tuh sekarang di yang... Itu bukan sih? Yang di kuningan juga kan? Iya, masih di graha aktifa. Samping-sampingan sama Noise. Oh. Bukan di gedungnya Tommy Soeharto ya? Itu yang mana ya? Yang baru di itu, di segel. Oh, itu graha di ya? Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Oh, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Sekarang orang makin, apa namanya, kalau kita lihat dari isu Pilpres ini kan, ini tiga-tiganya udah ada yang rasional enggak sih menurut lu pendukungnya? Apakah pendukung politik ini perlu rasional atau enggak sih menurut lu? Kalau pertanyaannya perlu atau enggak orang rasional, kalau gue emang pada posisi yang justru pengen membudayakan itu sih. Jadi terlepas dari urusan politik atau urusan lainnya sih gue pengennya orang bisa rasional. Tapi mungkin pengertian rasionalnya kadang-kadang mungkin beda ya. Mungkin dikira orang apa tapi yang gue maksud apa kadang-kadang mungkin ada perbedaan di situ. Tapi pada dasarnya, seenggaknya dalam pengertian yang gue pakai, nanti kalau perlu dijelasin gue bisa jelasin. Tapi intinya gue termasuk mendorong untuk itu dibudayakan, dipakai dalam segala aspek kehidupan. Bukan cuma pencapresan aja ya? Bukan cuma. Menurut lu kalau orang, masyarakat gitu ya kan sekarang masih, makanya kenapa kemarin pembatasan uang kartal itu dapet penentangannya agak serius dari para politisi existing. Karena ya gimana gue mau ini, maksudnya pakai e-wallet gue bagi-bagi uang gitu kan. Nah menurut lu kalau, menurut lu kalau orang nerima serangan pajar gitu ya, antara yang 100 ribu dengan 200 ribu, kemudian dia milih salah satu dari dua itu pilihan rasional enggak memilih? Memilih karena uang itu rasional choice juga enggak sih sebenarnya? Kalau dia, kalau kepentingan tertingginya dia adalah itu, ya itu pilihan rang rasional. Maksudnya tergantung, tergantung benefit yang dicari kan sebenarnya. Sekarang kan para sarjana politik kan bilangnya, kalau lu terima uang, kalau lu hanya memilih karena uang, that's bukan rasional choice. Kelas lu adalah di rantai makanan paling bawah, nah tapi lu punya perspektif lain. Justru itu, makanya pemaknaan kata rasional ini yang kadang mungkin beda. Kalau gue ngeliatnya rasional itu, pengertiannya adalah lu mempertimbangkan apa yang lu pilih ya, entah itu pilihan, sikap, pemikiran, tindakan, keputusan, dan lain sebagainya. Secara sadar, melalui proses berpikir yang lu sadari, lu lakuin gitu, dengan variable-variable yang lu pilih sesuai dengan kebutuhan lu gitu. Nah jadinya memang bisa beda sih kesimpulannya ya, karena kan tergantung inputnya, tergantung kayak ya lu mau mencari apa dari keputusan ini gitu kan. Nah kalau gue memang mungkin pertanyaannya kayak, terus kan kalau lu sendiri apakah lu milih karena uang misalnya? Nah sebenernya kan jawabannya enggak nih, gue selama ini enggak pernah ya, ngambil serangan fajar gitu kan. Mungkin orang takut juga kan dikasih itu ya. Atau kayaknya lu pernah selama pemilu ada yang sampai ke rumah lu enggak amplop tuh? Karena gue selama ini tuh kayak sejauh, apa namanya, tahun-tahun dimana gue milih tuh gue ngekos karena gue udah kuliah gitu kan. Mungkin ada yang datang ke rumah gue tapi gue enggak tahu, karena bisa aja itu diterimanya sama nyokap gue. Oh iya. Tawarannya itu gitu kan. Karena kayaknya kekosan mahasiswa tuh enggak ada ya, enggak tahu apa gue yang enggak tahu ya. Mungkin ibu kosannya doang. Karena diundangan untuk memilih itu kan alamat KTP ya mas? Iya makanya bisa jadi itu di rumah kalian. Tapi gue sendiri personally enggak pernah mengalami juga, tapi maksudnya kenapa gitu kan, kenapa enggak milih karena itu misalnya. Nah kan kepentingan gue kan sebenarnya lebih ke kebijakannya itu sendiri, yang jangka panjang gitu. Gue ngeliat enggak ada koneksi antara gue memilih berdasarkan uang ini dengan tujuan yang itu gitu. Apakah misalnya si yang gue pilih ini akan mendekatkan gue ke kebijakan yang gue mau gitu kan. Karena enggak ada perjanjian. Nah kalau ada perjanjian mungkin gue bisa aja tuh. Jadi bukan soal milih tapi kayak oke, gue terima uang untuk milih tapi lu juga tanda tangan di atas kontrak lu bakal sahkan undang-undang ini misalnya. Nah itu masih mungkin. Karena maksudnya kayak kalau misalnya cara ini lebih efektif dibanding gue milih doang, ya mendingan gue lakuin itu doang gitu kan. Itu menerima uang dengan rasional. Ya sama aja maksudnya yang orang lain itu juga. Ada rasionalitas kan. Ya itu dia, misalnya orang lain itu juga mungkin yang hanya mengambil uang itu doang juga mungkin aja rasional. Karena misalnya tujuannya dia kayak, oh gue sih bodo amat ya kebijakan, mau ngapain, pokoknya gue punya duit segini hari ini misalnya. Ya sebenarnya itu udah pertimbangan rasional juga. Maksudnya sudah dilakukan dengan suatu proses berpikir yang sadar, nah tinggal isinya kan berarti. Maksudnya premis-premis di dalamnya itu apa gitu. Dan tujuannya apa. Nah memang pada akhirnya jadinya gue sendiri ngeliat berpikir rasional itu sebenarnya lebih ke basis dasar aja, universal fundamental dalam bahasa gue yang kayak ya ini default aja. Kayak bare minimum buat semua orang. Nah tapi kemudian memang di atas itu kita harus perjuangkan lagi di titik kayak menyamakan kebutuhan atau kepentingan kita gitu. Nah ini, ini menariknya. Kalau misalnya beda ya mau rasional semua ya tetap akan beda nih. Jadi gitu maksudnya tetap aja dia nggak akan sejalan sama kepentingan gue misalnya. Nah ini menarik deh, gue denger podcast seorang sejarawan, sempat rame kan dia dengan Sapien tuh, Yoval Noah Harari itu. Gue pikir sejarawan yang baru nyalek tuh. Mas Boni Triana. Nah ada pernyataannya Yoval tuh menarik banget menurut gue. Harari bilang begini, bahwa dalam demokrasi itu legitimasi tertingginya adalah perasaan rakyat gitu. Lu ini adalah pertarungan satu perasaan dengan perasaan lainnya gitu. Karena apa? Karena kemampuan orang merasa itu jauh relatif lebih sama dibandingkan intelijensia orang gitu. Jadi orang intelijensia itu jauh beda. Timpang gitu ya. Ya orang yang kuliah di negeri ya mas swasta aja mungkin akan beda. Tapi rasa? Rasa itu akan sama. Relatively sama ya. Semua yang, kalau dia bilang, semua yang punya, bisa merasakan penderitaan gitu, suffer gitu ya. Itu artinya dia memiliki hak. Dia adalah subjek dari politik gitu. Nah itu poinnya. Nah lu gimana sih ngeliatnya apakah, apa namanya, gimana? Orang kan dalam politik nih faktanya nih pertarungan perasaan aja kan. In a way, bener. Maksudnya gini. Dengan base, lu bilang, rasionality itu harus jadi payung besarnya. Harus jadi payung untuk membuat keputusan. Tapi kan rasionalitas gak bisa menentukan kebutuhannya. Apa yang mau kita capai dari semua ini gitu loh. Jadi memang pada ujungnya apa yang mau kita capai itu adanya kalau istilah gue biasanya diranah moral ya. Maksudnya diranah baik-buruk. Nah sebenarnya kan apa yang baik itu gak bisa ditentukan diranah objektif. Misalnya kita mau pakai sains gitu ya, mau pakai metode empiris. Kan dia gak bisa menentukan kita mau mencapai apa gitu kan. Sains tidak bisa memberikan kita tujuan lah istilahnya gitu. Gak bisa memberikan kita apa yang harus dicapai gitu. Nah apa yang harus dicapai itu kemungkinan besar memang datang dari perasaan. Entah kita mengejar perasaan bahagia atau kita menghindari perasaan suffering atau menderita. Jadi in a way ya it makes sense bahwa kita misalnya kita mau mengurangi kemiskinan karena kemiskinan menghasilkan perasaan menderita. Dan akhirnya kita sepakat untuk ayo kita kurangi, kita hapuskan kalau bisa kemiskinan. Atau misalnya kematian bayi gitu ya, dini, kematian yang dini gitu kan. Nah itu kan kenapa? Karena menyebabkan penderitaan untuk misalnya kehilangan lah gitu keluarganya dan lain sebagainya. Sehingga kita pakai itu sebagai matriks kesejahteraan lah gitu. Kita mengejar kesejahteraan, hal-hal itu yang kita kejar, nah itu basisnya ya perasaan. Kita menghindari perasaan menderita atau kita mengejar perasaan kebahagiaan gitu kan. Jadi kita meningkatkan kebahagiaan gitu. Ada juga negara yang pakai indikatornya, indikator of happiness gitu misalnya. Kan ada kan negara paling bahagia. Iya bukan cuma ada, bahkan kayaknya itu ya I think gak ada alternatif lain. Mau apa lagi yang menjadi acuan dalam kita mau mencapai sesuatu kayak pilihannya sejauh ini kalau seenggaknya dari pengamatan gue ya cuman dua itu pilihannya. Apakah kita mau mengurangi penderitaan atau menambahkan kebahagiaan. Nah terus rasionalitas itu buat apa? Ya buat strateginya, gimana kita mencapai ini gitu loh. Kalau cuman mengikuti perasaan doang misalnya kayak, oh ini rasanya kebijakannya kayak bener nih. Ya tau-tau gak bener gitu kan. Kayak, ya justru itu poinnya. Jadi rasionalitas adalah cara kita memverifikasi rasa? Bukan memverifikasi rasa, memilih strategi yang tepat untuk mencapai apa yang mau kita capai tadi. Bahwa kita punya perasaan. Outputnya perasaan tadi. Outputnya iya kita gak menderita atau kita bahagia tapi gimana cara mencapai kesana. Tapi dengan cara pun orang bisa menderita loh. Maksudnya gini, Output itu mengusur gitu kan untuk menghasilkan ketertiban buat semua gitu. Dan dia bilang, Outputnya ujungnya aku akan bikin kamu bahagia. Bahagia tapi ekspektasi dulu. Pertanyaannya, ya makanya kalau secara rasional ya tinggal dipilih. Tujuan yang mau lo capai itu yang mana gitu. Lo mau misalnya, yang mau dicapai apa? Makanya dipastiin dulu nih. Misalnya, oh yang mau dicapai let's say ngurangi kemiskinan misalnya. Nah untuk kurangi kemiskinan itu, kita lihat dari semua fakta-fakta yang ada dengan perhitungan yang akurat gitu ya. Kita udah lakukan perhitungan dan lain sebagainya. Nah ternyata diketahui bahwa cara terbaiknya misalnya dengan menggusur. Nah orang yang rasional akan mengambil cara itu. Itu poinnya rasionalitas adalah lo punya tujuan, lo ambil strategi yang konsisten mengarah ke tujuan itu. Kalau misalnya dikasih caranya emang kayak gini, terus gila-gila. Ya, goalnya happiness nih, goalnya happiness nih. Meskipun tadi kata Ari, belum tentu rasionalitas, strategi rasional ini akan menuju perjalanannya menuju output yang happiness tadi. Atau malah menciptakan penderitaan baru kan. Ya makanya itu kan pertingbangannya kan, justru itu. Ya, Pol Pot bunuh 30 juta orang itu kan karena ingin menciptakan order dan kebahagiaan baru kan. Sama kayak revolusi kebudayaan mau kan. Tujuannya juga kebahagiaan baru kan. Pertanyaannya kan nanti adalah kita uji basis argumennya dong. Bagaimana strategi ini bisa kesana? Jelasin ke gue gitu. Mana bukti-buktinya apa gitu. Misalnya basis empirisnya apa, basis perhitungan matematisnya apa misalnya. Nah gimana caranya menghindari penderitaan gitu. Untuk menuju kebahagiaan. Itu loh, ini menarik. Kalau katakan Nia, kalau gue tahu, gue kan jadi menteri Bapenas. Enggak sih, sebenarnya belum tentu juga sih. Karena kan tergantung gue ada jalurnya atau enggak ke situ. Oh, inilah gunanya content creatornya dipetakan nih orangnya siapa. Kita berdua, kita ber tiga udah jadi korban ya kan ya. Oh iya, benar. Korban sekali-tiba. Udah dianggap aviasik sini, aviasik situ, padahal enggak ada. Gue pun juga gitu, terserah Anda lah. Iya. Iya, jadi bagaimana, kalau pertanyaannya bagaimana menghindari penderitaan, kalau dari sejauh, sejauh gue hidup deh ya. Maksudnya sepanjang hidup gitu, gue melakukan proses pembuatan keputusan, sebenarnya hampir enggak pernah sih suatu tujuan itu dicapai tanpa pengorbanan lah gitu simpelnya. Jadi selalu ada trade off gitu. Makanya kalau dalam, gue ngajarin orang ekonomi 101 gitu untuk pembuatan keputusan, biasanya gue ngajarin konsep opportunity cost. Karena kita bicara tentang pilihan itu enggak pernah bisa diambil semuanya. Jadi akan selalu ada yang dikorbankan, akan selalu ada yang hilang itu. Nah, apakah itu menyebabkan menderita atau enggak, sebenarnya ini mungkin ada variasi gitu. Kayak misalnya tadi, suatu tindakan mungkin penggusuran atau apa. Mungkin ada orang yang kayak, oh gue ketika digusur gue menderita. Tapi mungkin aja ada orang yang enggak gitu, actually. Jadi sebenarnya variasi itunya memang bisa berbeda-beda. Jadi kalau ditanya, bisa enggak sih mengambil pilihan yang enggak menderita? Sebenarnya bisa aja kalau lu memang tipe orang yang bukan tipe akan merasakan penderitaan gitu kan. Untuk tindakan-tindakan seperti ini gitu. Tapi dari sisi pengorbanannya pasti terjadi itu maksud gue. Jadi akan selalu ada cost-nya lah. Gue mau ambil tema-tema yang tidak lazim kita bahas. Soal misalnya, animal liberation gitu misalnya. Nah, lu menurut lu ini orang harus jadi vegan semua enggak sih? Kan sempat rapi kemarin tuh. Kalau, iya balik lagi nih. Kalau misalnya kita adalah orang yang pada posisi tujuan besarnya adalah kita mau tadi ya meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Dan kita merasa menderita mengetahui binatang-binatang lain ini yang selain spesies manusia mengalami penderitaan misalnya. Ya berarti posisi yang rasional adalah memang kita menjadi vegan dong gitu kan. Karena tadi kan goalnya kita tidak mau menderita. And then mengetahui binatang lain mengalami penderitaan membuat kita menderita. Berarti kesimpulannya kita enggak membiarkan itu terus terjadi dong ya kan. Kalau kita prinsipnya mulai dari diri sendiri dulu, itu rasional choice yang paling. Kalau posisi orangnya seperti itu ya. Nah, terus ya kalau misalnya dia melihat bahwa ini adalah, ya maksudnya pada level publiknya, kalau dia mau itu enggak terjadi lagi ya tentunya dia harus memperjuangkan dong veganism itu. Nah, tapi kan kemudian akan ada challenge dari orang-orang yang kayak misalnya dari sisi inovasi teknologinya sendiri. Misalnya kayak, oh kita bisa kok tetap makan daging tanpa menyiksa binatang misalnya. Karena kita bisa bikin daging sintetik misalnya. Atau apalah gitu ya, cara yang tidak membuat mereka menderita misalnya gitu kan. Nah, kalau itu ternyata ada gimana? Ya kita bisa balikin lagi ke proses penalaran si orang-orang yang posisinya seperti ini gitu. Nah, jadi pertanyaan dasarnya kan berarti balik lagi nih. Lu ngerasa itu kebutuhan lu atau bukan gitu? Bahwa binatang lain ini tidak boleh disiksa atau tidak boleh menderita ini, apakah ini kebutuhan lu gitu? Sebenarnya itu yang harus dijawab oleh masing-masing orang. Karena itu bagian subjektifnya. Apa yang kita perjuangkan itu belum tentu jadi kebutuhan. Belum tentu jadi kebutuhan atau kepentingan orang gitu. Makanya gue selalu bilang. Kadang-kadang keren aja. Kalau orang bilang kayak apa sih, ya ini ada kepentingannya nih. Di sini ada kepentingannya nih. Ya emang iya ya, emang harus ada. Emang itu yang harus menjadi acuan gitu. Kepentingannya apa? Jangan-jangan kita harus kayak gini-gini nih perlu diukur nih. Makanya kita juga ngajak teman-teman yang nonton tuh kadang-kadang harus ngukur. Semua tuh kita kira-kira capres gue tuh pro animal liberation gak ya? Kira-kira ide kita itu masuk apa enggak sih? Ya makanya kita juga ngajak teman-teman untuk survei. Kita punya survei kecil-kecilan dulu. Boleh, boleh. Di kitajawab.com. Coba dong. Itu siapa tau ada di sini nih ya. Ada idenya, ada aspirasinya. Kita juga bisa ngeliat. Kamu tuh preferensi isu-isunya itu seperti apa. Jadi biar nyambung nih. Jangan-jangan nanti politisi pengennya Pak Prabowo bilangnya geopolitik. Atau Mas Ganjar bilangnya UMKM terus. Tapi perasaan kebutuhan lu bukan itu. Mas Anies, pemerintah daerah lebih independen. Panjang ya, Mas Anies paling panjang. Jangan-jangan bukan itu ya. Kedilan-kedilan. Oh ini udah afiliasi Pak Anies ya? Karena yang paling kompleks. Oh, kirain dipanjangin karena... Enggak, enggak. Kebetulan paling panjang aja. Karena emang afiliasi IC. Justru itu karena menunjukkan ketidakmampuan gue menjelaskannya dengan lebih singkar. Dan yang kedua, ketidakmampuan kita melihat program-programnya Mas Anies. Yang lebih komplek apa gitu. Tapi coba ya kitajawab.com. Jadi coba bagi kita untuk lihat dan tahu apa preferensi kamu. Nah, ini balik lagi deh ke soal menderita. Nah, lu pernah melihat policy pemerintah itu basisnya ada mengukur penderitaan orang enggak sih? Maksud gue gini, BLT itu kan akan nyenangin orang dalam jangka pendek. Kalau bahasanya Dede Basri, BLT itu adalah politically sound dan economically sound. Ya, gitu. Secara politik menguntungkan, secara ekonomi membantu. Dia mengurangi penderitaan. Mengurangi penderitaan. Memberikan harapan. Ya, memberikan harapan. Memberikan kegembiraan juga. Memberikan kegembiraan, gitu. Politically sound sangat... Artinya bisa dikonversi ini jadi dukungan. Ya. Jadi win-win. Nah, apakah kebijakan-kebijakan itu sudah memiliki basis itu sih menurut lu kebanyakan gitu? Misalnya, contohnya IKN gitu misalnya. IKN kan seribut masyarakat adat, segala macam. Tapi jangan-jangan gini, kalau Pak Jokowi bisa lihat gini kan. Kita pernah banyak yang mengkritik, banyak juga yang pro ketika Pak Jokowi menjanankan 35.000 megawatt kita bangun listrik. Ternyata sekarang surplusnya ugal-ugalan. Udah sampai nih, dan surplusnya ugal-ugalan akhirnya PLN sendiri menderita kerugian banyak karena harus nombokin. Tapi kan kata Pak Jokowi bilang, enggak, enggak, enggak. Kita ciptakan dulu infrastrukturnya, nanti kebutuhannya akan menyusul. Nah, gitu-gitu. Kadang-kadang logikanya dibaliknya kayak gitu, gitu kan. Jadi ciptain dulu aja, ada kotak, nanti juga orang akan butuh sendiri dengan adanya kotak gitu misalnya. Ya, mungkin dalam beberapa kasus ada yang seperti itu. Maksudnya kayak dengan diciptakannya kebutuhan terus, bukan diciptakannya kebutuhan, sorry, supply ya justru ya. Dengan diciptakannya supply, nah akhirnya yang punya kebutuhan itu tadinya nggak bisa ter... apa, terpenuhi gitu ya. Terus jadi bisa, karena ternyata, oh ini ada nih supply-nya gitu kan. Ya mungkin di beberapa kasus ada yang begitu, tapi ya tentunya ada juga mungkin di kasus lain yang nggak begitu ya. Jadi kita harus ngelihat datanya lagi sih. Maksudnya balik lagi, makanya basis argumennya nih untuk mengklaim misalnya bahwa, oh ini kalau dibangun nanti bakal pada kesini misalnya. Ya itu basis penalarannya dari mana gitu kan. Ya itu yang namanya rasionalitas. Kalau misalnya lu bisa ngasih gue argumen yang jelas untuk melatar belakangnya itu apa, ya mungkin kita bisa sampai pada kesimpulan itu. Ya berarti mungkin bisa memang kalau kita bikin ini, mereka akan pada pindah. Ya harus berpikir rasional dulu tuh demand-nya atau supply-nya. Artinya publik-nya atau government-nya. Kalau dari gue kan semuanya. Oke, ayam atau telur-telur atau ayam ya. Nggak, justru itu kan. Gue justru pengen makanya harus bareng-bareng. Karena nggak bisa memang. Kalau gue ngeliatnya justru itu. Maksudnya kenapa gue sampai pada posisi ini juga karena gue sudah menelusuri pertanyaan itu kan. Gimana kalau? Biasanya kan gitu. Udah kan, mendingan yang diajarin rasional nggak usus semua dulu. Ini nggak mungkin gitu kan. Maksudnya gitu kan. Ini nggak mungkin nih semuanya. Nggak mungkin. Kita mulai aja dulu dari sininya gitu. Biasanya kayak gitu kan argumennya kan. Ya masalahnya nggak bisa. Karena kan bagaimana orang mencapai posisi elite pun kalau dalam demokrasi kan datangnya dari mana gitu kan. Kan tetap dari pilihan publik lagi gitu kan. Bahkan pun misalnya kita mengambil jalur-jalur non-internal pemerintah gitu ya. Kita harus berjuang dari luar sistem misalnya. Ya tetap aja lu mau dari luar sistem mau kayak gimana pun. Intinya kan tetap sama. Intinya adalah apakah strategi yang lu pilih akan mencapai tujuan lu. Sebenarnya kan itu. Problemnya di situ doang. Nah artinya mau lu pakai cara di luar sistem kayak dalam sistem kayak. Ya sekarang lu jelasin ke gue gimana proses penalarannya bahwa kalau kita lakuin ini bisa nyampe ke sini nih. Kalau kita lakuin ini nyampe ke sini nih gitu. Nah ini yang harus dipikirin. Nah berarti kan semua harus punya kemampuan ini. Nah berarti. Ya gak mau lu dimanapun posisinya. Berarti lu berpikir bahwa negara ini akan sangat teknokratis ya bekerjanya kan. Baik ukuran. Kalau Weberian itu kan bicara. Dia bilang bahwa birokrasi yang terlalu rasional itu akan jadi the iron cage of demokrasi. Apa birokrasi gitu ya. Gue gak ngerti alur berpikirnya beliau. Maksudnya gue belum baca. Karena terlalu rasional lu makanya semuanya itu udah gak ada perasaan lagi gitu loh. Udah lu misalnya gak ada rasa kasian. Kalau lu salah ya salah gitu. Gak ada rasa. Ya lu mau saudara gue mau apa. Kalau lu mau bikin KTP ya tetap lu harus lewat alur ini. Lu harus kalau mau dapet SIM lu harus zigzag dulu lah pada alur. Ya gitu. Kalau lu gak bisa nyampe. Lu zigzag aja. Jadi sang-sangsi urnal gitu. Ya balik lagi. Tujuannya sebenarnya perasaan kan. Kita gak bisa menentukan tujuan secara objektif gitu. Secara empiris. Mau cari ini apa nih tujuan yang harus dicapai. Saya kan gak bisa. Itu tuh perasaan. Nah tapi kan sekarang pertanyaan makanya lu mau gak mencapai apa yang mau capai itu. Like do you want what you want? Pertanyaan kan itu sebenarnya. Dan rasionality adalah the way untuk mencapai itu. Adalah to get what we want gitu loh. Nah ini gue bingung ya. Justru gue tuh gak bisa mendikotomikan antara teknokratis non-trilus. Gue gak ngerti cara dikotomi ini gimana gitu. Karena cara teknokratis, cara engineering, cara rekayasa itu adalah cara mencapai apa yang kita mau. Untuk menciptakan happiness tadi. Untuk menciptakan apa yang mau kita cinta. Apapun itu. Makanya kita mau bikin apa nih. Kita mau hidup kita bahagia. Kita mau hidup kita mendapatkan apa yang kita cinta. Misalnya dapetin orang-orang yang kita cinta. Atau apa. Sekitar kita segala macem. Ya itu kan sebenarnya perasaan semuanya tujuannya. Ya tapi gimana nyampe kesana. Nah ini kan cara terbaiknya ya dengan memilih strategi yang tepat dong. Dan untuk memilih strategi yang tepat yang harus dipertimbangkan apa? Ya fakta-fakta yang perhitungan kalkulasi sumber dayanya gitu loh. Betul termasuk Anda harus tentukan juga preferensi Anda. Nah kita jawab.com. Betul. Abang itu juga kita. Survei. Survei. Nanti kalau misalnya. Supaya nyambung. Supaya nyampe ke tujuannya. Nah ini lagi-lagi nih. Ini kan tujuan itu soal perasaan. Ini dari semua nama yang sekarang udah ada belum? Yang perasaannya agak sama sama lu. Rasa-rasanya. Rasa-rasanya. Atau paling gak? Enggak. Kita kan bukan. Justru milihnya kan bukan baik perasaan dong. Iya. Pake nasionalnya. Iya. Enggak orang-orangnya maksud gue. Oh yang kira-kira. Kan ujungnya kan. Kan perasaan. Kembali ke tesis Harari itu tadi yang Harari bilang. Iya. Harari bilang bahwa yang paling mempersamakan lintas manusia itu perasaan. Perasaan. Bukan. Akademiknya lu bisa berbeda. Intelijensia beda. Sudah. Timpang. Dan ini terkonfirmasi dari misalnya dari pemilu ke pemilu, preferensi masyarakat terhadap orang yang dia pilih. Nomor satu kan merakyat. Merakyat itu kan sangat perasaan kan. Perasaan. Perasaan sentrik. Itu mungkin bisa dievaluasi lagi secara rasional. Harari. Enggak yang perasaan. Itu faktanya benar. Makanya tadi kan gue setuju kan sama pas dia. Justru itu yang dia challenge. Iya. Justru itu. Maksud gue kayak harusnya kalau pas milihnya bukan baik perasaan. Maksud gue. Ya lu mau hidup yang kayak gimana. Dunia yang kayak gimana. And then pilihannya lu cek mana yang paling mendekatkan ke situ. Paling rasional dengan perasaan lu. Orang ini bisa gak punya strategi untuk membawa gue menuju perasaan lu. Jadi lu punya perasaan caranya adalah dengan memilih capres yang sesuai dengan perasaan lu itu. Dengan yang rasional untuk memenuhi perasaan lu. Oh dia akan mencapai ke sana nih. Nah cara-caranya apa nih. Kalau lu lihat perasaan merakyat itu yang selama ini jadi preferensi ya. Enggak rasional. Itu pilihan rasional. Enggak rasional kecuali ada argumennya. Maksudnya kayak misalnya. Oh ternyata semakin dia merakyat semakin mengurangi kemiskinan misalnya. Nah terus gue maunya mengurangi kemiskinan. Tapi apakah rasional merakyat dan kemiskinan kan enggak ya. Iya makanya. Atau misalnya gini, kalau pemimpin kita merakyat artinya dia bisa merasakan penderitaan yang gue rasain. Kalau dia bisa merasakan penderitaan yang gue rasain. Ujung-ujungnya mudah-mudahan kita berharap dia bisa bikin policy untuk bikin kita menjadi tidak menderita lagi. Karena dia tahu apa yang gue rasain. Itu pilihan rasional. Bisa tapi itu bisa. Kalau pakai argumen begitu itu sudah ada rasionalitas. Cuman gue akan challenge benar enggak penalarannya. Kayak pajoknya. Coba kita uji penalaran lu di ini. Karena kayak Pak Jokowi ini kan. Kan tak kelain aja Jokowi adalah kita. Itu kan artinya yaudah kita nih rakyat gitu kan. Ya Likuan Yu juga kayaknya enggak merakyat. Singapura GDP-nya gede banget kan. Iya makanya kan pertanyaannya kita mau mencapai apa dulu nih gitu kan. Jadi kalau tadi ternyata mikirnya kayak oh ternyata dalam menurut pandangan gue. Ketika gue milih orang yang merakyat. Pemikirannya dia bisa merasakan penderitaan gue. Sehingga policy-nya nanti ujungnya. Juga akan berpihak kepada gue. Sama kayak keterwakilan perempuan kan. Dianggap kalau ada perempuan di dalam parlement. Ini menarik nih. Tapi laki-laki dianggap gak bisa mewakili. Perasaan gue basicnya. Ya 30% itu menurut lu. Raju kan gak sih. Ini kembali ke basic lu sekania nih. Kita uji. Coba-coba nyepakin. Kita uji nalarnya. Coba-coba. Sorry gue jadi lucu banget. Gila-gila banget. Gini. Kalau memang mau basisnya kayak oh kalau dia merasakan apa yang gue rasakan. Dia kemungkinannya akan mengambil tindakan yang sejalan dengan kebijakan gue nih gitu kan. Basis penawaran gitu ya. Nah pertanyaannya apakah dia merasakan apa yang gue rasakan bos. Apa-apa-apa. Apakah dia merasakan apa yang gue rasakan. Itu yang perlu diuji dulu. Itu yang perlu diuji. Orang dia pakai pampres tiap hari gimana gue ngerasain nente. Di rumah ada 10 neni gimana ngerasain. Ibu-ibu yang gak bisa bayar neni. Gue ini bisa berkari loh. Bisa gede loh berkari. Itu yang harus diuji disitunya dong. Itu sama kayak apakah kuota anak muda itu juga akan menjawab representasi anak muda. Iya kalau dia mulai bisnis udah bisa ada modal 50 miliar ya gimana. Caranya ribet dengan kondisi yang tabungan 500 ribu. Sorry cuman itu harus diuji dulu bagian itu. Karena gini mungkin ada koneksi. Ya kita ada track record. Iya kita lihat bukti-bukti yang sudah ada selama ini gimana gitu. Bener gak? Bahwa kalau di Amir ini memang begitu. Dan pengujiannya tentu saja bukan pakai perasaan aja ya. Pakai rasionalitas. Nah coba kita uji 30 persen kuota perempuan itu menurut lu secara nalar dia reasoningnya valid gak itu? Kalau... Nah ini gue lu perempuan. Iya kan? Lu merasa harus diwakili kepentingan lu oleh perempuan juga. Makanya partai politik harus 30 persen. Itu premisnya kan? Premisnya kan itu ya. Apakah perempuan yang mewakili lu ini pasti akan merasakan lu juga? Iya. Kita uji cuman. Iya ya ya. Kembali ke tadi merahnya tadi ya. Menurut gue, seenggaknya dari pengamatan gue pribadi ya. Mungkin ini bisa di challenge lagi. Tapi menurut gue enggak sih. Menurut gue itu enggak mewakili gue. Dan juga mungkin enggak mewakili perempuan. Karena balik lagi seperti yang tadi. Misalnya kayak... Let's say ada deh pengalaman yang cukup universal. Misalnya di kalangan perempuan. Mungkin mereka ada mengalami menstruasi. Atau mengalami kehamilan dan melahirkan gitu kan. Nah tapi balik lagi. Situasi yang surrounding dia menstruasi atau hamil atau melahirkan ini. Apakah sama dengan yang dialami oleh pihak-pihak yang duduk di kursi kekuasaan itu? Mereka juga melahirkan juga hamil juga. Nah mereka mengalami hamil mereka juga. Tapi konsekuensi dari itu seperti apa? Kan itu yang tadi kan? Makanya analoginya di undang-undang. Perlu ada perwakilan orang yang pernah merasakan ekosistem yang menyulitkan tadi. Sehingga harus ada di sana. Sehingga ketika kebijakan dibuat itu dia memiliki pertimbangan suffering ini. Suffering ini. Nah tapi gue... Gue Mare enggak punya pertimbangan menstruasi ini gimana rasanya? Nah tapi gue enggak yakin. Gue enggak yakin kalau dari sisi maksudnya gini. Gue not sure bahwa ketika lo pernah mengalami. Ini jangan yang... Kalau yang menstruasi pasti mengalami terus ya. Cuman misalnya yang bagian kemiskinannya nih. Maksudnya misalnya faktor kemiskinannya. Dan kemudian itu yang memengaruhi situasi ketika dia menstruasi atau ketika dia hamil atau melahirkan gitu kan. Misalnya jadi kesulitan banyak yang enggak bantu atau gimana. Sehingga menghambat perkembangan diri dan lain sebagainya misalnya. Nah ketika yang duduk di kursi kekuasaan misalnya pernah mengalami posisi susah juga misalnya gitu. Nah harapannya adalah dia punya istilahnya mungkin skin in the game lah ya. Jadi dia punya risiko yang bisa jadi dia rasakan gitu. Kalau misalnya dia tidak melakukan kebijakan yang mengurangi penderitaan ini gitu kan. Misalnya kayak gitu ya. Nah tapi kan kalau misalnya kita bicara pada posisi dia sudah tidak begitu lagi. Oh karena dia sudah pasti ketika diriluk disitu dia sudah tidak miskin lagi gitu maksudnya kan. Sudah. Dan perempuan yang disitu juga sudah tidak perempuan lagi yang universal gitu. Tidak perlu nyari luang laktasi seribet orang-orang lain gitu kan. Misalnya kayak gitu ya mungkin bisa jadi tidak relevan lagi faktor itu gitu loh. Misalnya itu. Maksudnya kadang-kadang orang bilang ada politisi senior yang kita sering ajak diskusi dia percaya betul ya. Orang-orang yang pernah miskin sekolah sore, aku itu sekolah ilmu kehidupan ya. Korea-korea lah ya kan. Iya Bapak Bang Pacul. Bang Pacul. Itu bilang orang-orang ini pasti ketika dia berkuasa dia punya empati yang lebih tinggi. Sama orang-orang yang pernah yang masih miskin yang dulu dia pernah rasakan penderitaannya. Itu tesisnya dia yang udah. Empati ya. Iya. Gue gini, gue mengartikan empati adalah memahami orang lain. Memahami orang lain bisa jadi lebih akurat secara rasional dibanding secara perasaan. Kalau misalnya kita mengandalkan hanya perasaan. Misalnya kayak tadi, kayak oh dia merasakan ke orang-orang perintah. Gue malah gak percaya. Karena bisa aja ketika perasaannya gak gitu lagi terus gimana. Iya kan. Nah jadi lebih penting buat gue kayak. Lu punya kepentingan gak bahwa misalnya publik bekerja dengan efisien. Misalnya gitu. Nah kalau misalnya kita gak memberikan fasilitas gini-gini jadi gak efisien. Nah dia akan punya kepentingan untuk memperjuangkan strategi yang bikin efisien gitu loh. Itulah rasionalitas. Itulah rasionalitas. Dan itu lebih make sense buat gue dibanding kalau misalnya, oh dia bisa merasakan lagi. Sorry tapi itu gue gak bisa menerima argumen seperti itu. Maksud gue kayak, ya kalau dia gak merasakan lagi terus gimana? Gue menggantungkan hidup gue, nasib seluruh bangsa ini, dia bakal merasa menderita juga atau enggak? Atau sebelum membuat keputusan itu, dia live in dulu seminggu di perkampungan yang miskin biar dia merasakan lagi apa yang dia merasakan. Kalau gue berpikir gini kan, jangan-jangan konsepnya yang harus kita pertanyakan misalnya soal merakyat. Jangan-jangan merakyat tuh tidak harus menyerupai rakyat gitu. Tidak harus sederhana ya? Tidak harus sederhana ya? Tidak harus pakai. Lebih penting adalah ya tujuannya gitu. Ini orang punya kepentingan di sini gak gitu? Nah kepentingannya itu menurut gue lebih kuat dari basis-basis yang bukan dari perasaan gitu. Maksudnya kayak, oh iya gue punya kepentingan ini karena ya gue seolahnya gampang sedih nih. Kalau ngeliat orang begini-begini. Ya terus kalau lu gak sedih lagi terus gimana? Ya maka terus kebijakannya berubah. Karena biasanya kalau udah. Saya gak sedih lagi nih, oh terus kebijakannya geser ke sana. Ya gitu kan gila maksud gue. Karena kalau udah kaya belum tentu bisa punya perasaan sendiri. Tapi kan bukannya kayak gitu ya kebijakan selama ini. Gimana? Apa? Abis itu di rumah, abis itu begini. Perasaannya berubah-berubah. Perasaannya konstituen gue kayaknya gak cocok. Itu bisa juga. Kayaknya nih gue dibully netizen nih kayak gini nih. Ya itulah. Makanya kan akhirnya kan dalam konteks ini. Akhirnya jadi harus dua-duanya kan rasional kan. Karena ketika netizennya memully basisnya apa? Ya kan dia menolak atau apa? Nah kalau basisnya bener ya mungkin bisa jadi bener gitu. Tapi kalau salah ya jadi salah. Satu lagi nih, tadi kan kota perempuan. Perasaan dan rasionalitas harus memilih orang muda. Supaya ada perwakilan kita yang ada di sana. Anak muda harus pilih anak muda lain. Supaya tahu. Women super women. Anak muda deh anak muda nih lagi. Semua lagi jualan anak muda nih kan. Lagi-lagi ya kan. Kan ya disuruh ceramah lah. Pentingnya anak muda dalam politik. Itu udah ada berapa kali undangan webinar. Gue kalau demanya itu udah gue tolak. Anak muda dalam politik belum. Kayaknya mungkin karena gue udah sering bilang gue gak setuju. Iya. Sama. Gue udah gak diundang lagi soal itu sama. Iya balik lagi gue ya kalau secara rasional gue ngeliat gak bisa dikunci di dia muda atau enggak atau dia perempuan atau bukan gitu kan. Tapi ya dia memperjuangkan kepentingan gue atau enggak. Nah kadang ada orang yang bilang bahwa loh tapi kalau dia punya kesamaan background kemungkinan besarnya dia punya kesamaan kepentingan gitu kan. Biasanya argumennya begitu. Jadi kalau lu sama-sama muda karena lu baru mulai kerja lu akan mengalami kehidupan yang sama lah gitu. Satu sama lain sehingga lu bakal memperjuangkan kepentingan yang sama gitu misalnya. Atau begitu juga dengan misalnya perempuan. Nah gue sebenarnya cukup terbuka dengan kemungkinan itu. Tapi kalau gue liat dari setidaknya track record yang ada sekarang. Enggak sih gitu. Maksudnya gue belum ngeliat itu cukup terbukti gitu. Tesisnya ya. Walaupun ada kasus di Amerika kalau enggak salah ya. Dimana ketika ada satu masa generasi legislatifnya banyak generasi yang lebih muda. Generasi-generasi yang baru angkatan kerja baru lah gitu. Jadi kira-kira kerja 0-5 tahun lah gitu. Jadi belum saya ngeru banget. Mereka banyak meloloskan legislasi-legislasi terkait ketenaga kerjaan yang lebih memfasilitasi lah gitu pekerja-pekerja baru. Nah memang ada sih kasus-kasus seperti itu ya. Gue agak lupa detail dimana. Tapi ada data-data empiris seperti itu. Tapi untuk di Indonesia sendiri gue belum ngeliat track record seperti itu. Itu so far ya. Sidaknya dari yang sudah ada lah selama ini. Tapi banyak juga sih yang bilang kayak oh mungkin kurang banyak kan orangnya. Kalau untuk muda mungkin tergantung jalurnya juga kali ya. Maksudnya dia ada di situ dari mana datangnya. Mungkin itu bisa berpengaruh ke sikap-sikap dia. Jadi logika representasi perwakilan ini, perwakilan itu tuh artinya mereduksi ya sebenarnya kompleksitas seorang figur. Maksud gue gini. Dia muda tapi dia punya elemen-elemen lain dalam diri. Iya elemen-elemen lain yang lu gak hitung gitu loh. Menurut gue lebih penting representasi itu adalah ya vehicle jalur menuju kekuasaan aja. Bukan merepresentasikan mewakili perasaan dan kebutuhan. Menurut gue. Itu jalan aja. Maksud lu yang mana? Iya kayak misalnya lu masuk organisasi. Ormas, organisasi bimbingan belajar. Itu vehicles lu menuju kekuasaan aja. Oh lu berorganisasi lah maksudnya. Iya, iya. Kan ada yang mewakili organisasi A, orang lainnya dapet kekuasaan. Iya lebih-lebih. Karena organisasi secara ideologis, secara values. Bukan mewakili. Kelompok demografis. Iya kelompok. Iya kan gender tuh kan terminologi demografi kan. Betul. Terus apa namanya, muda tua juga demografi. Tapi kan itu kan menganggap faktor lain tidak berpengaruh gitu ya. Betul. Ada usur seperti itu. Tapi memang gini, gue ngerti backgroundnya. Maksudnya konteks, adanya konsep seperti itu kan sebenarnya karena memang ada sejarah marginalisasi lah ya. Maksudnya ada kelompok tertentu dengan identitas tertentu yang termarginalkan. Dalam artian tidak terlibat dengan cukup proporsional di dalam kehidupan publik lah gitu. Di dalam pembuatan kebijakan, pembuatan hukum gitu kan. Sehingga mungkin di zaman dulu ya banyak lah gitu. Aturan-aturan atau kebijakan yang kayak loh kok ini kayak gini gitu kan. Maksudnya kok ini sangat-sangat mengopresi atau menekan ya kelompok ini. Misalnya tadi mungkin perempuan atau mungkin anak muda atau mungkin orang dari basis etnis tertentu misalnya. Nah akhirnya kan jadi ada ide seperti itu. Oh berarti harusnya ada keterwakilan nih dari tiap-tiap kelompok ini. Nah yang gue lihat adalah begini. Mungkin kayak ini adalah saatnya kita mengevaluasi lagi gitu. Misalnya kayak apakah ya apakah misalnya di tahun 2024 nanti ini kita masih harus seperti itu gitu. Misalnya 2024 kebelakang ya misalnya nanti dengan rezim yang baru. Ya mungkin pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang harus dijawab itu juga. Kayak apakah representasi berbasis seperti ini tuh masih relevan misalnya gitu kan. Atau yang kedua ya misalnya kalau dalam konteks perempuan. Ada juga yang bilang kayak ya karena keterlibatan perempuan dalam politik sangat sedikit kan gitu ya. Jadi kita harus memberikan afirmasi seperti ini. Nah kalau menurut gue harusnya afirmasinya bukan di level output seperti itu. Maksudnya bahwa misalnya supaya ada lebih banyak perempuan di politik jadinya kita kasih slot nih. Berapa persen ada kursi buat dia. Kalau menurut gue lebih ke arah justru faktor-faktor yang menuju ke situ gitu. Misalnya kayak poolnya nih berapa persen perempuan yang mau masuk politik. Misalnya oh ternyata cuma 10 persen misalnya. Nah sedangkan di populasi laki-laki misalnya 50 persen let's say. 50 persen yang mau jadi politisi. Nah berarti kan jauh nih gapnya dari yang mau aja nih dulu. Nah coba tackle itu dulu gitu. Kayak kenapa. Di hulu. Iya kenapa 10 persen doang misalnya. Kita cari tau nih faktornya apa nih yang bikin cuma 10 persen doang. Ini yang 30 persen ini sama kayak dulu biar standar pendidikan sama. Jadi dibikin lah uan kan. Iya uan. Tanas. Uan ada yang gak lulus dan lulus. Ini misalnya gini nih yang terbaru nih soal gugatan KMK umur 40 tahun capres. Gue terus terang gue gak setuju itu. Kenapa? Ya pembatasan usia itu kan sesuatu. Oh pembatasan usia. Oh gue kira lu gak setuju gugatannya. Iya enggak enggak. Lu setuju kan berarti gugatannya kan. Pembatasan usia itu menurut gue sesuatu yang gak bisa lu ubah. Ada yang di komen-komen Youtube gue habis konten soal itu kemarin sama Budi. Ada yang bilang nabi aja dulu 40 tahun baru jadi nabi katanya kan. Oke gue terima 40 tahun oke gue setuju sama lu. Bahwa periode kenabian ketika umur 40 tahun. Tapi kan waktu itu masyarakatnya jahili ya. Kalau sekarang kan. Belum ada jenius. Iya udah bisa belajar di jenius. Udah gak buta huruf masyarakat kita. Iya kan jadi lebih gampang diajak ngomong. Ya harusnya di bawah 40 tahun ya harusnya udah bisa dong gitu misalnya. Iya itu gak ada basis argumennya itu menurut gue so far ya. Seenggaknya dari yang gue tau ya. Kejualan nanti mungkin teman-teman kalau disini ada yang tata. Gue juga sama argumen. Punya argumen silahkan coba. Intinya adalah gini. Gue gak dapet nih basis rasionalnya. Iya. Kenapa harus dibatasi. Umur. Di usia begitu. Kalau umur lu bisa 39 tahun 300 hari gitu. Kurang 65 hari lagi nih Bray. Itu lu belum dianggap dewasa juga kan. Belum dianggap cukup umur juga. Karena kalau pakai basis kedewasaan pun misalnya kayak. Oh kita maunya pemimpin itu harus dewasa misalnya gitu deh ya. Seenggaknya kan kesepakatan umumnya misalnya yang cukup umum dipakai. Untuk acuan kedewasaan kan mungkin dilihat dari perkembangan frontal lobe ya. Jadi perkembangan untuk self-control dan rasionalitas. Nah itu aja kan cut offnya tuh kayaknya di umur sekitar mungkin 25-26 atau 24-26 lah misalnya range-nya gitu. Itu aja masih jauh banget dari standar 40 kan gitu. Itu aja udah bilang range kan. Lu aja gak bisa matok sampe. Ini berapa kan? Patok loh 40. Iya patok loh. Harusnya dikasih range lah ya kan. Cuman memang gini. Maksudnya namanya patokan umur itu kan memang ada unsur praktikality lah gitu. Memang kalau kita butuh batasnya umur ya memang mau gak mau harus begitu jadinya. Maksudnya memang harus kita terpaksa berkompromi dengan ya. Mau gak mau akan ada umur yang kayak. Ini gimana nih cuma kurang 200 hari ya tapi yaudah gitu. Gimana gitu kita harus terima. Gak bisa. Nah cuman kan tinggal kayak kenapa kita mematok umur itu kan. Karena kalau misalnya dalam konteks umur anak misalnya. Kita membuat batasan gitu kan. Legal age gitu kan. Untuk orang bisa membuat perjayaan hukum segala macem. Kan sebenarnya basis argumennya cukup jelas tuh. Bahwa ya ini masih anak-anak biasanya ya kedewasaan. Terutama tadi mentalnya gitu kan. Emotionalnya dan lain sebagainya. Itu pun range biasanya. Kalau di dalam hukumnya sendiri sih biasanya sebenarnya satu umur ya kan. Misalnya di Indonesia tuh setau gue 18 gitu. Walaupun negara-negara lain bisa jadi beda. Tapi maksudnya. Kan juga ada ukurannya ya menikah. Iya tapi maksudnya kita membuat batasan itu sebenarnya cukup clear lah. Alur berpikirnya gimana gitu. Sehingga ada batasan seperti itu. Masih ada lah seenggaknya basisnya. Tapi kalau untuk cut off di 40 untuk presiden gitu. Gue sampai sekarang gak tau ininya apa gitu. Basis penalarannya apa. Bukannya kita pengen dukung orang yang dibawah 40. Enggak tapi lu cari alasan yang lebih rasional dong gitu. Masalah Nabi tadi gue jadikan alasan bernegara oke. Walaupun secara subjektif gue kurang setuju. Tapi pakai argumen itu gitu ya. Even pakai argumen itu misalnya kita terima bahwa itu adalah. Kalaupun kita terima ya. Adalah suatu fakta sejarah ya. Walaupun mungkin disclaimer gue not sure. Tapi misalnya gitu kan. Let's just say it is gitu. Kan kita bisa juga berargumen bahwa ya terus kenapa gitu. Sebenarnya itu belum berargumen apa-apa gitu. Iya itu. Ngerti gak? Maksudnya kayak. Apa hubungannya sama problem kita kan? Oke dulu Nabi umur segini nih baru jadi Nabi. Ya so? Gitu kan? Ya apa tuh relevan si. CEO Zenius aja umurnya berapa? Iya makanya. Relevansinya tuh dimana. Ada yang pakai argumen itu. Iya maksudnya relevan si dulu nih apa gitu. Kan itu gak gak relevan. Oke gue terima lah. Oke kalaupun gue terima ya itu tadi gue bilang. Ya masyarakatnya kan beda. Waktu itu orang di Padang Pasir masih bunuh-bunuhan kan. Masyarakatnya Iliah ini kan. Beda sama masyarakat sekarang gitu. Atau mungkin diukurnya ini kali Riri. Lo jadi ketua. Kalau organisasi tadi dianggap jadi vehicles. Lo jadi ketua umum PB. Berapa umurnya kira-kira 36-37A lo berkarir lo sama abang-abang nih kan. Iya. Kayaknya 4 tahun-5 tahun. Kayaknya 40 udah ya gitu. Iya yang paling masuk akal justru itu. Dari sisi karir-karir politik. Organisasi. Lu udah public service 10 tahun dululah. Baru boleh nyalonin gitu. Tapi kan pertanyaannya apakah. Ya kalau kayak gitu. Basisnya gak usah umur. Iya makanya public service gitu. Iya public service itu lebih masuk akal. Misalnya kayak pengalaman kerja aja ya kan gitu kan. Orang kan bukan kayak. Misalnya Pak Erick. Misalnya public service 10 tahun misalnya gitu ya. Pak Erick Thohir gagal. Gagal belum. Karena baru 5 tahun jadi menteri. Sekarang baru 4 tahun nih jelang 4 tahun. Dia public service dulu 10 tahun jadi sekarang. Nanti 20 tahun misalnya. Nah tapi itu pun masih harus dilanjutin lagi dengan pertanyaan berikutnya kayak. Malah mas Ahaya yang bisa gitu-gitu kan. Iya koneksi dari public service ini kemana misalnya. Baiklah kita tujuannya apa nih dari semua ini. Tapi itu pun lebih rasional dibanding umur gitu kan. Lebih ada basisnya. Minus malumnya kayak gitu. Nah ini sebagai penutup nih kan. Apa yang harus dilakukan ini ya. Ini pertanyaan gue sangat aksiologis gitu ya. Bagaimana ya. Iya bagaimana. Dan ketika apa yang harus. Bagaimana publik harus merespon gitu ya. Ketika banyak hal di negara kita ini yang irasional. Sebenernya kayak umur tadi kan. Itu rasional banget. Apakah dengan 39 tahun dengan 40 tahun uban lu nambah aja belum tentu gitu kan. Itu misalnya. Ini kan banyak hal-hal yang mistika banget nih. Logika mistika nih kalau Tan Malaka bilang nih. Iya penemuan baru stem cell membuat orang 60 bisa jadi 50. Iya makanya. Dalam kehidupan bernegara kita ini irasionalnya banyak banget gitu. Iya. Iya jadi ya makanya kan kenapa gue melakukan apa yang gue lakukan. Why I do what I do. Bersama dengan Zenius dan teman-teman yang lain lah yang memang seperjuangan. Iklan dong Zenius ini. Iya memang gitu. Maksudnya kita ngeliat isu politik itu udah sangat advance. Maksudnya itu udah sangat di belakangan banget lah sebenernya. Tapi kita harus lihat dari hal-hal yang lebih kecil sebenernya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita memang habitnya masih begitu di semua hal yang lainnya. Ya sebenernya itu gak terhindarkan gitu. Itu kan cuma konsekuensi aja. Dari kita terbiasa mikirnya gimana. Dan kemudian ya kita akan membuat hukum yang seperti itu. Jadinya gitu ketika kita menjabat pun gitu ya. Ujung-ujungnya akan keluar hal-hal seperti itu. Tapi sebenernya gini gue perlu kasih jahatan juga. Mungkin di mata publik cut off umur tersebut irasional. Di mata kita gitu misalnya ya. Seenggaknya sebagai pemilih lah gitu. Tapi sebenernya kalau gue ngeliat dari sisi politisinya. Itu rasional. Buat ngambat orang lain maju ya. Betul. Mengurangi vertika ya. Jadi itu sebenernya rasional. Jadi itu gak cocok jadi salah satu contoh yang rasional sebenernya. Membuat undang-undang kan gini. Karena itu cukup make sense. Membuat undang-undang kan gini. Ini kebanyakan senior-senior kan. Dinda. Dinda nanti dulu. Ini abang dulu. Abang udah lama nunggu ini. Abang kulit kacang Dinda. Anda mungkin lebih jago Dinda. Ini for public sih menurut gue. Lebih-lebih. Tapi kan jatohnya kan karena yang bikin siapa kan. Yang bikin aturan kan elis. Berarti itu rasional. Yang mereka mungkin lewat semuanya. Menurut gue itu bukan contoh aturan yang irasional sebenernya. Kalau dari sisi pembuat. Karena rasional. Karena sebagai. Justru itu sangat rasional. Untuk pentingan dia. Untuk menjaga perasaan dia. Iya. Kalau kayak begitu mah. Semua kebijakan juga rasional. Menurut elit-elit tertentu berarti. Iya. Tapi gak selalu gitu. Kadang-kadang ada juga. Yang kayak mereka sendiri. Bikin strategi yang salah. Terhadap kepentingan mereka sendiri. Oh strateginya salah. Iya. Walaupun perasaannya. Nah mungkin dia membuat itu dalam kondisi irasional. Mungkin supaya jawabannya rasional. Dan kebijakan rasional. Itu harus diketahui dulu preferensinya. Jadi. Lewat. KitaJawab.com KitaJawab.com Jadi siapa tahu. Referensi anda tuh. Oh bisa menjadi basis tadi. Rasional. Dari para. Elite-elit yang akan maju. Oke. Mantap semuanya. Kalau mereka niatnya. Oh gue mau menggait. Suara sebaik-baiknya orang. Mungkin dia bisa ngeliat tadi situ ya. Batuk. Ternyata yang mau. Yang dicari oleh orang-orang ini apa sih. Dimensitnya apa nih. Iya. At least mereka tahu kan. Gara-gara anda survei. Anda ikut surveinya di KitaJawab.com Oke. Thank you guys. Ini ya udah bergabung di KotaPolitik. Thank you guys. Thank you banget semuanya udah nonton. Rm Ruang 26 ya. Ruang 28. 28. Dari pasal 28. Angka-angka ini gue lupa. Ini ampera. Oh bukan. Beda ada R66. Oh beda lagi. Bang Helmy. Bang Helmy kan? Ada handshot. Iya bang handshot. Oke. Ruang 26. Eh 28. Pasal 28. Ini angka-angka ini. Masa mengganggu gue nih. Pasal kebebasan beragam itu 29 ya? 29. Kita bikin ruang 29. Bebas. See you. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.